Kita beralih ke Deliserdang, pemirsa cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Deliserdang kembali terjadi pada selasa malam yang mengakibatkan beberapa atap rumah warga di dusun tiga desa masjid berterbangan hingga puluhan meter akibat hantaman dari angin puting beliung. Angin kencang disertai hujan deras di dusun tiga desa masjid mengakibatkan beberapa atap rumah warga terbang dan merusak bangunan rumah warga. Selain itu, angin kencang juga menumbangkan beberapa tiang listrik di pinggiran jalan, sehingga kabel dan tiang melintangi jalan lintas hingga mengganggu aktivitas warga yang melintas. Hujan disertai angin kencang juga mengakibatkan tanaman padi warga tumbang, sehingga warga yang belum sempat panen mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Kepala desa masjid Herman membenarkan kejadian yang menimpa warga desanya dan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu warga yang tertimpa musibah bencana ini. Tadi malam terjadi angin puting beliung yang mengakibatkan dua rumah di desa masjid menjadi korban. Salah satunya ini rumah pahaman, seperti yang kita lihat bawasannya atapnya terbang sampai dengan sejauh lebih kurang 5 sampai 10 meter. Samping ini juga mengakibatkan dua tiang listrik patah sehingga juga mengganggu arus lalu lintas. Warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana angin puting beliung berharap adanya bantuan dari pemerintah, kejamatan maupun kabupaten Deli Serdang. Untungnya dalam musibah ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!